Wandi, penasehat hukum 11 terdakwa perkara dugaan pengerusakan dan pebakaran aset PT. Forrestal Lestari Duikar yang berasa kecewa. Sebab tuntutan yang dibacakan Jaksa, 28 persatu penuntut umum terhadap terdakwa Martodi lebih tinggi dibandingkan 10 terdakwa lainnya. Martodi sendiri dituntut 2 tahun 6 bulan penjara karena dinilai terbukti secara sah dan bersalah melanggar pasal 160 KUHP. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan Rekan Dedi Suendar, wartawan pos pelitung untuk Anda. Rekan Dedi Suendar, silakan laporan jarkan. Bahwa persidangan kasus dugaan pengerusakan dan pembakaran aset milik PT. Forrestal Lestari Duikarya kembali digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Padang pada hari Kamis 28 Desember 2024 kemarin. Dalam sidang tersebut, salah satu agendanya itu pembacaan terhadap salah satu terdakwa yaitu Martoni. Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Belitung menuntut terdakwa Martoni dengan hukuman pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Oleh sebab itu, setelah kebacaan tuntutan, kuasa hukum dari terdakwa yaitu bernama Wandi menyayangkan bahwa tuntutan yang dibajarkan oleh Jaksa Penuntut Umum itu terlalu berat terhadap terdakwa. Sebab dari 11 terdakwa, 10 diantaranya dituntut dengan tuntutan 1 tahun 6 bulan penjara. Ia menyayangkan kenapa terdakwa Martoni dituntut lebih berat dibandingkan 10 terdakwa lainnya. Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Martoni secara sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 160 KUHP pidana. Yaitu tentang penghasutan yang menyebabkan terjadinya pengurusakan dan pembakaran terhadap aset PT Poresta. Namun, ia tetap menghormati proses hukum. Oleh sebab itu, pada persidangan selanjutnya, Wandi selaku penasaran hukum akan mengajukan pembelaan terhadap terdakwa yang dilakukan secara tersulis. Oleh sebab itu, Majelis Hakim kembali menunda persidangan dan akan kembali melanjutkan persidangan pada tanggal 4 Januari 2024 mendatang. Demikian istina yang bisa kami sampaikan kembali ke studio. Baik, rekan dari Soehendar, wartawan pos pelitung. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.